Peralik informasi lainnya, Pemirsa Satuan Pamong Praja Wali Kota Jakarta Selatan menggelar razia penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Sejumlah badut diamankan petugas Satpol PP dan dibawa ke Gor Pasar Minggu, Jakarta Selatan untuk didata. Pengamen badut ini sempat melawan saat akan diamankan petugas Satpol PP di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Namun setelah diberi penjelasan petugas, ia akhirnya bersedia dibawa ke Gor Pasar Minggu. Maraknya pengamen di kawasan Kebayoran Lama dan Pondok Indah, Jakarta Selatan membuat petugas Satpol PP dan P3S Wali Kota Jakarta Selatan rutin merazia penyandang masalah kesejahteraan sosial. Sejumlah pengamen dengan kostum badut yang sedang berjalan di kawasan Pondok Indah ini ditangkap petugas. Jadi selama tahun 2021 kegiatan ini penjagaan PMKS yang berada di seluruh DKI dan khususnya di Jakarta Selatan ini. Khusus Jakarta Selatan memang ada 83 titik perawan yang paling banyak di kawasan lama. Sejumlah PMKS yang terjaring dibawa ke Gor Pasar Minggu, Jakarta Selatan untuk dilakukan rapid test dan didata. Dari Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan.